Pemirsa sebanyak 6.000 warga kota Bandung mengikuti Parade Lintas Agama dan Budaya yang digelar di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada Sabtu pagi. Parade bertajuk Bandung Rumah Bersama ini digelar untuk mewujudkan toleransi antarumat beragama dan mengukuhkan Bandung sebagai kota ramah bagi seluruh pemeluk agama. Pemerintah Kota Bandung menggelar Parade bertajuk Bandung Rumah Bersama. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mewujudkan toleransi antarumat beragama di Kota Bandung. 6.000 warga dari berbagai latar belakang budaya dan agama berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di sepanjang Jalan Asia Afrika ini. Dalam kegiatan ini dilakukan pembacaan deklarasi yang dibacakan oleh Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung. Terdapat 8 poin utama dalam deklarasi tersebut. Di antaranya bertekad setia dan menjunjung tinggi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, bertekad menjaga kerukunan hidup umat beragama, serta aktif dan penuh kesadaran bertekad menjadikan Kota Bandung sebagai rumah bersama. Menurut Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, kegiatan ini merupakan kebersamaan warga kota khususnya bahwa Bandung adalah rumah bersama. Odet pun meminta semua dapat menjaga Bandung layak rumah bersama agar Bandung semakin aman dan nyaman. Saya mohon Bandung bersama, mari kita rawat bersama. Bandung, rumah ada terasnya, terasnya kita rawat bersama. Kita rawat bersama, sampai dapurnya semua yang rawat bersama. Sampai mudah-mudahan dengan semangat deklarasi Bandung bersama ini, Bandung akan sebagi konusif, dan semakin aman dan nyaman, dan kemampuan nyaman, mudah-mudahan pembangunan Bandung pun akan lancar. Sementara itu, salah satu warga Henry mengatakan, dirinya merupakan warga dari luar kota Bandung sangat terhibur dengan adanya parade tersebut. Selain menandakan Bandung Kota Wisata, ini juga menandakan Bandung Kota Toleransi, yang mana warganya saling menghormati. Selain menggelar parade lintas agama Bandung rumah bersama, pemerintah Kota Bandung juga memiliki program kampung toleransi sebagai wujud kerukunan umat beragama. Hingga saat ini terdapat 6 wilayah di Kota Bandung yang ditetapkan sebagai kampung toleransi.